Bapak-Ibu perlu kami informasikan beberapa protokol atau tata tertib video conference selama acara berlangsung, yaitu yang pertama, mohon ID screen dibuat secara jelas. Mohon maaf. Yang pertama, mohon ID screen dibuat secara jelas menggunakan institusi dari Bapak-Ibu sekalian. Kemudian yang kedua, saat video conference berlangsung, kami mohon untuk bisa mengaktifkan mode BISU atau mematikan audio, dan hanya mengaktifkan audio ketika akan berbicara sesuai arahan MC. Di sesi ini juga Bapak-Ibu kami matikan akses untuk unmute sendiri. Oleh sebab itu, saya suggest Bapak-Ibu untuk klik raise hand kemudian apabila sudah berada di sesi Q&A. Yang ketiga, kami persilakan kepada seluruh audience untuk bisa mengatur posisi tempat duduk yang paling nyaman, dan untuk tidak membelakangi cahaya, untuk mencegah terjadinya backlight. Yang keempat, mohon pastikan jaringan Bapak-Ibu dalam kondisi terbaik, dengan koneksi internet yang stabil demi kenyamanan selama acara berlangsung. Kemudian, kami rekomendasikan juga untuk menggunakan headset atau earphone. Acara akan kita mulai setelah, mohon maaf sesaat lagi. Terima kasih. Selamat pagi Prof. Rizal dan Prof. Johanwar. Selamat pagi, Pak. Terima kasih sudah bergabung. Apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik. Sementar lagi akan bermulai. Terima kasih. Apa namanya kerja kerasnya ini. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak-Ibu. Ijinkan saya untuk memulai... Selamat pagi. Terima kasih untuk memulai acara Virtual Public Lecture People-to-People Relationship di bidang engineering atau yang biasa kita singkat, BPL, B2B. Apakah suara saya terdengar, Bapak-Ibu? Iya. Baik, terima kasih. Hari ini, Bapak-Ibu, Sabtu 31 Oktober 2020 adalah pertemuan ke-6. Dan sekedar saya infokan bahwa rekaman ke-5 sesi sebelumnya dapat diakses di YouTube ETS International Office sebagai referensi Bapak-Ibu dan juga untuk kegiatan kompetisi diseminasi. Bagi Bapak-Ibu yang baru bergabung dengan kami, BPL, People-to-People Relationship merupakan sinergi dari Majelis Rektor Pergeruan Tinggi Negeri Indonesia atau MRBTNI dan juga Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional atau I-4, Amerika Utara dan Kanada. Saya Nasiti Prima Diastuti dari Direktur Kemitraan Global ETS sebagai MC pagi hari ini. dan ITS ditunjuk sebagai koordinator untuk penyelenggaraan PPL P2P di bidang engineering dan juga architecture, urban planning, dan design. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyapa terlebih dahulu yang telah hadir bersama kita, Prof. Taifo. Selamat pagi, Prof. Selamat sore mungkin kalau di bumi belahan utara. Selamat pagi. Terima kasih telah datang. Prof. Taifo adalah Direktur dari I-4. Kemudian saya sapa juga yang selalu hadir dan setia menemani kita semua, Prof. George Anwar. Good morning Prof. George Anwar. How are you? Oke, mungkin belum diemiut oleh teman-teman. Welcome. Kemudian izinkan saya untuk menyapa narasumber kita hari ini, yaitu Dr. Rizal Hariadi. dari Arizona State University yang merupakan diaspora Indonesia di USA yang akan memberikan materi untuk kita hari ini. Selamat pagi, Dr. Rizal. Selamat pagi semua. Juga kepada Dr. Toto Mujiono, yaitu dosen senior di teknik elektro ITS yang akan bertugas sebagai moderator kita pagi hari ini. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mbak. Maturnuun, atas kehadirannya. Dan tentunya pagi hari ini saya ucapkan selamat datang kepada seluruh partisipan. Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat untuk menghadiri acara kita Sabtu pagi, jam 8 pagi sampai jam 10. Saya juga ingin mengingatkan kepada Bapak-Ibu partisipan untuk mengisi absensi, karena untuk recording dan materi akan kami kirimkan ke alamat email yang Bapak-Ibu gunakan untuk melakukan presensi di persiapan, mohon maaf, di kegiatan pagi hari ini. Baiklah Bapak-Ibu, pagi hari ini kita akan menerima paparan yang menarik dari Dr. Rizal Haryadi dengan judul Facilitating Interdisciplinary Integration of Life Sciences, Physical Sciences, Engineering, and Beyond. Kegiatan hari ini akan dipimpin oleh moderator kita, yaitu Dr. Toto Mujiono, yang merupakan dosen dan researcher dari teknik elektro ITS. Dr. Toto adalah mitra kami yang baik, Bapak-Ibu, beliau bersedia untuk menjadi moderator hari ini. Beliau adalah researcher dengan research interest di biosensor optik, sensor berbasis QCM, dan juga aplikasi FPGA. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Baik. Pak Toto, apa kabar? Apakah sudah siap untuk menjadi moderator di acara pagi ini? Siap, Mbak. Siap, Bapak. Kalau begitu, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Dr. Toto. Selamat menikmati, Bapak-Ibu. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada Panitia atas waktunya. Senang sekali saya bisa menjadi moderator untuk presentasi dari Dr. Rizal Haryadi mengenai memfasilitasi integrasi interdiscipline di antara ilmu-ilmu seperti life science, ilmu fisika, ilmu teknik, dan ilmu-ilmu yang lain. Kegiatannya adalah dalam rangka virtual public lecture, BPR, People to People in Engineering, seri ke-6. Dr. Rizal Haryadi pembicara kita hari ini memiliki rekam jejak yang panjang mengenai keterlihatan beliau di bidang interdiscipline science. Sejak beliau menempuh program undergraduate di Washington State, graduate di Caltech, master dan PhD, dan postdoc di Michigan dan Harvard, hingga menjadi asisten profesor di lab biodesign Arizona State University saat ini. Pada kesempatan ini, Dr. Rizal akan membahas tentang interdisciplinary science, terutama mengenai interdisciplinary institute di Amerika. Setelah itu, beliau akan menjelaskan apa itu interdisciplinary science studies, apa kelebihan dan kekurangannya, serta contoh-contohnya yang diterapkan saat ini, seperti hal-hal yang berhubungan dengan COVID dan tentang frugal science. Beliau akan memberikan presentasi selama lebih kurang 50 menit, kemudian akan dilanjutkan dengan pertanyaan-jawab selama 40 menit. Hal-hal yang berkaitan dengan tanya-jawab ini akan diumumkan lebih lanjut oleh panitia. Sebelumnya, saya akan bacakan daftar riwayat hidup beliau. Jadi, beliau menyelesaikan undergraduate di Washington State University, serta postgraduate di California Institute of Technology. Kemudian, research interest beliau adalah di non-equilibrium dynamics of DNA nanotubes, komplikated ya, hydrodynamics of bursting bubbles and single molecule biophysics. Kemudian, aktivitas beliau adalah mulai 2016 sampai sekarang adalah asisten profesor di Departemen Fisik dan Biodesign Institute di Arizona State University. Kemudian, beliau menirikan biomolecular nanomessines with ever-increasing complexity and size, bionics, bionics laboratory. Kemudian, juga beliau mendapatkan Arizona Biomedical Research Commission New Investigator Award. juga sebagai award dari NIH Directors. Saya kira itu adalah latar belakang beliau, sangat impresif. Untuk mempersingkat waktu kami, persilahkan Dr. Hadi Hati untuk mulai presentasi. Waktu kami, persilahkan. Maaf. Suara. Belum dimutin. Sekarang sudah kedengaran. Sekarang sudah unmute. Pertama-tama, terima kasih saya sampaikan kepada Panitia, kepada IMPAT juga, kepada Pak Moderator, Ibu MC ya, Ibu Nastiti, dan semua yang hadir. Ini kan minggu, Sabtu pagi ya, saya dulu tuh kayaknya selama di Indonesia tuh gak pernah Sabtu pagi datang ke kuliah. Saya dulu sampai SMA di Indonesia, dulu saya sempat tinggal tidak jauh dari ITS, dan biasanya tuh kalau hari Sabtu saya sekolah sepak bola. Dan dulu saya tuh satu angkatan, ama namanya Nurul Huda, dia pemain Primavera, pemain Persebaya. Angkatan di atas saya, di sekolah saya dulu namanya Ustana Wawi, sekarang dia pelatih Persebaya. Anyway, saya terima kasih banget, udah teman-teman semua di sini sudah meluangkan waktunya untuk mendengar apa yang mau saya sampaikan. Ini saya play di window, semua bisa lihat ya. Bisa Pak, bisa. Oh, beneran bisa lihat ya, di komputer saya soalnya cuma muka saya aja gitu. Oke, yang kedua, kayaknya dari kemarin-kemarin tuh, Oke, pertama saya lagi di slide ini ada nama seorang saintis. Bisa minta, tolong saya mau ini dulu deh, yang monitor satunya lagi saya matiin. Oke. All right, so let me, let me stop share. Sekarang lebih, saya minta maaf. Now I'm gonna share. Share screen. Oke, sekarang saya cuma ada satu screen, dan sekarang saya lagi di slide ini ada satu orang saintis. Kira-kira mahasiswa-mahasiswa terutama ini, kalau bapak-bapak dosen dan mahasiswa jurusan juridika pasti tahu ini siapa. Kira-kira ada yang tahu ini namanya siapa enggak? Bisa unmute, atau bisa di chat box. Enggak usah malu deh. Salah enggak apa-apa, kalau salah enggak, nilainya enggak dikurangin. Ini namanya Richard Feynman. Dia tuh my personal hero. Dia tuh pahlawan saintifik saya gitu. Dan alasan kenapa saya milih ngomong bahasa Inggris, eh bahasa Indonesia sekarang meskipun teman-teman kemarin pada ngomong bahasa Inggris, itu karena Richard Feynman. Bukan karena apa ya, bukan karena saya pengen apa sih, nyombongin kalau saya bahasa Indonesia yang bagus kan. Richard Feynman itu lahirnya di Amerika. Dia pria Nobel Fisika, dia terakhir sebelum meninggal profesor di Caltech, dan itu salah satu kenapa saya dulu pas S3 cuma apply ke Caltech, karena saya sangat mengidolakan Richard Feynman. Jadi dia dulu bisa bahasa, ketika hidup bisa bahasa Portugis. Meskipun bahasa Portugisnya tuh enggak bagus-bagus amat. Karena kalau baca buku biografinya dia, pas dia ke Brazil, mahasiswa Brazil sebenarnya enggak terlalu ngerti gitu loh. Tapi ketika diundang sama Akademi Science-nya, National Academy of Sciences-nya Brazil, mereka pada expect Richard Feynman bakal ngomong pakai bahasa Inggris, tapi ternyata dia ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Jadi saya coba sekarang ngomong pakai bahasa Indonesia, karena saya sangat respect sama Richard Feynman. Oke, jadi nama saya Rizal, saya run seperti yang Pak Toto tadi bilang, saya, posisi saya di Amerika namanya assistant professor. Itu bahasa Indonesia-nya tuh setara dengan, apa ya, dosen yang muda kali ya. Ya, tapi assistant professor itu bukan assistant dosen. Meskipun kalau yang mahasiswa-mahasiswa itu manggil saya assistant dosen, saya malah senang gitu loh, karena saya merasa saya masih kayak kelihatan, apa sih, umur 17 gitu. Tapi sebenarnya, kalau di sini, kalau saya keluar dari kantor, orang pada manggil saya professor Hariadi gitu. Kenapa saya ngomong ini, biar nanti kalau kamu ketemu, misal tamu dari Amerika, atau dari Kanada, atau dari negara lain, kamu tahu kalau assistant professor itu bukan assistant dosen. Saya ngomong ini bukan ke dosen loh ya, saya ngomong ini ke mahasiswa. Kalau dosen saya yakin, udah ngerti lah kayak gini. Sekarang di luar tuh gelap, ini ada virtual background, jadi nggak kelihatan gelap kan. Tapi kalau siang-siang tuh kayak gini, kantor saya tuh di sini nih. Bisa kelihatan nggak kursor saya? Ada yang bisa confirm nggak? Like thumbs up, kalau bisa. Nggak ada kursornya, nggak ada kelihatan kursor. Ada panah saya nggak? Kelihatan, kelihatan. Oh kelihatan, oke. Jadi kantor saya tuh di sini. Jadi saya tuh kerja namanya di, apa, namanya Biodesign Institute. Universitas saya namanya Arizona State University. Ada yang tahu nggak Arizona State University itu singkatannya apa? Saya mute ya, kalau ini harus di mute. Karena nanti yang apa, yang sepuh-sepuh merasa ini nggak sopan gitu. Singkatannya ASU. Jadi karena saya orang Surabaya, saya suka kerjanya di ASU. Oke. Or ASU, Arizona State University. Jadi kantor saya tuh di sini. Kalau kamu di luar, you know, knock. Dan ini tuh interdisciplinary institute. Nanti kita bakal diskusi kurang lebih sekitar 50 menit ya. Mudah-mudahan nggak sampai 50 menit lah. Tapi kayaknya saya bakal over time sih. Jadi saya bakal, kalau saya bakal ngomong rada cepat itu karena kayaknya saya ada kemungkinan over time. Misal saya ada di sini. Namanya, center saya tuh center for biomimetics and molecular design. Di sini ada center yang lain. Ini ke profesornya namanya Lee Hartwell. Dia pria Nobel. Tahun early 90-an dia biologist. Saya juga ada kerjasama sama di lantai tiga. Itu kita belajar, kita bikin antiviral therapeutics. Terus misal saya juga ada appointment di gedung ini, gedung saya. Dia tuh ahli evolusi. Namanya Mike Lynch. Dia sekitar satu setengah tahun lalu sama saya pergi ke Manado. Terus di Biodesign Institute itu semua fakulti, semua profesor itu punya yang namanya rumah gitu loh. Atau home department lah kalau bahasa Inggrisnya. Kita ngomongnya sih tenure home. Tenure home saya tuh di sini. Di sini tuh, terus di situ juga, di sini tepatnya. Terus di sini tuh kantor Praenobil Fisika juga. Namanya Frank Wilczek. Oke. Alright. Kemudian sebelum saya memperlihatkan data, ini murid-murid saya. Mereka sangat happy. Paling nggak kalau di depan saya mereka sangat happy. Ada beberapa, dan ini sangat muda. Dan mereka datang dari berbagai jurusan. Misalnya Frankie. Dia tuh dulu lulusan terbaik penerbangannya ITB. Terus Tal kalau nggak salah tuh Astrophysics sama Biophysics. Nah, kalau yang ini nih, interesting. Dia juga Astrophysics. Tapi dia sekarang belajar tentang refugee. Jadi dia di sini tuh dulu bikin, apa sih, rumah kesehatan gratis untuk para refugee. Dan kita bangga banget punya Aiden di kantor kita. Sabrina juga orang Surabaya, bapaknya orang Surabaya. Dia jurusan fisika, sekarang dia programmer. Jadi ada Biologist, Chemical Engineering, Biomedical Engineering, Fisika. Ini juga Fisika Chase. Dan Biologi si siapa? Gabriel. Gabby. Oke. Dan kita disupport sama National Science Foundation. Kita barusan dapat cukup besar, 1,1 setengah milion US. Dari National Science Foundation. Kita dapat 2,4 milion dari National Institute of Health. Dan kita dapat funding dari, juga dari istilahnya DEPCES-nya Arizona. Oke. Itu, saya ada banyak slide tentang Arizona. Tapi tujuan saya bukan menyombongkan diri. Saya disini pengen share apa yang saya pelajari selama trajectory saya. Saya membagi kuliah ini menjadi dua. Yang pertama itu lebih ke dosen, tapi juga ke mahasiswa. Itu tentang filosofi atau apa sih itu multidisiplin. Mahasiswa juga boleh dengerin. Dan juga relevan buat mahasiswa. Tapi ada beberapa hal yang lebih cocok buat dosen. Misal tentang manajemen, tentang hak patent, dan lain-lain. Meskipun mahasiswa itu sebenarnya yang generate ideas. Tapi dosennya juga ikut-ikutan dapat patent. Terus yang kedua, mudah-mudahan sekitar 20 menitan yang kedua. Yang terakhir, saya bakal bicara tentang salah satu contoh. Atau dua contoh. Yang satu dari lab teman saya, Manu Prakash. Dia profesor biomedical engineering di Stanford. Tentang frugal science dan ada hubungannya dengan COVID. Karena menurut saya ini kan relevan ya. Kita semua kena dampaknya. Dan kita semua pengen berkontribusi untuk memecahkan masalah COVID. Dan ini mungkin materinya yang mahasiswa lebih enjoy. Jadi untuk yang mahasiswa, bisa dengerin awal-awalnya. Tapi kalau lebih teknik atau lebih kayak manajemen itu, sabar aja yang terakhir itu bakal buat kalian. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, chat box-nya di depan saya bisa dibuka. Dan Pak Toto, dan Bu Nasiti, dan teman-teman bisa stop saya. Kalau ada yang mau nambahin juga silahkan minta izin untuk di-unmute. Contoh beberapa multidisiplin. Saya ngambil beberapa contoh. Yang ini terutama yang kedua. Karena Pak Toto Mujiono itu profesor electrical engineering. Jadi saya pakai bioelectronics. Jadi yang pertama, itu salah satu contoh multidisiplin. Kita ini dulu deh ke slide sebelumnya. Yang sebelum kita membahas contohnya, saya cuma ingin menjelaskan atau ingin totally open. Atau ingin bikin konsensus di kuliah ini. Kalau kosa katanya itu, kalau kalian baca tentang multidisiplin itu bisa macam-macam. Bisa ada yang bilang itu multidisiplinari, atau interdisiplinari science, atau research, atau studies, dan transdisiplinari. Itu sebenarnya beda-beda dikit. Tapi kalau di kuliah ini, kita samain aja. Jadi multidisiplin, atau antardisiplin, bahasa Inggrisnya mungkin interdisiplinari, atau lintas disiplin, atau transdisiplinari di kuliah ini, kita samain aja biar simple. Sekarang contoh multidisiplin yang nggak jauh-jauh dari background saya. Dan ini tuh mencakup banyak hal. Misal, kalau COVID sekarang kan, kalau istilahnya disini lockdown. Di Indonesia apa? PSPB atau kayak gitu kan. PSPB itu pelajaran saya pas waktu SD sih. Apa sih? Lockdown. Untuk membahas dan mengerti lockdown kan nggak bisa cuma pakai ilmu epidemiologi aja, atau virologi aja. juga perlu ada yang namanya sosiologi, ada yang perlu juga ekonomi, psikologi, nah psikologi udah ya. Terus perlu, kalau kita pengen apa sih, komunikasi, misal Zoom, itu kita juga perlu teknik informatika, teknik elektro. Jadi itu salah satu contoh multidisiplin. Pada akhirnya tuh banyak permasalahan di real world, di luar kampus tuh yang interdisiplinari. Tapi ini contohnya yang dekat ke penelitian saya, yaitu basic science. Yang pertama tuh namanya mekanobiology. mekanobiology itu, kalau institutnya yang paling bagus, itu namanya mekanobiology institute, itu tuh di Singapura. Jadi dulu ceritanya, biologi itu orang cuma ngertinya dari segi, biologi molekuler, orang tuh ngertinya dari segi DNA, namanya genome, atau small molecule. Small molecule tuh kayak, jadi protein-protein di sel, dan antar sel tuh mereka komunikasi pakai molekul-molekul gitu. Itu tuh zaman dulu. Tapi ada orang-orang yang berlatar belakang, misal teknik mesin, atau fisikawan, atau matematik, ahli matematika, ternyata mechanical forces, atau gaya mekanika, itu penting juga di biologi. Jadi, yang awalnya dulu orang cuma mikir biologi itu cuma DNA sama molekul, sekarang ada tambahan lagi komponen penting, namanya mechanical forces. Dan lab saya tuh dikasih dana penelitian yang cukup besar, dari National Institute of Health, untuk mempelajari gaya mekanika ini. Kemudian, yang ini spesial buat Pak Toto, ada yang namanya bioelectronics. Ternyata, ternyata gak cukup, segala sesuatu kan makin lama makin kompleks ya, pas kita TK cuma belajar apa, satu tambah satu, sekarang kita belajar apa sih, Schrödinger Equation, General Relativity, ada juga yang namanya bioelectronics. Ternyata, sel-sel di tubuh kita juga berkomunikasi, seperti, electrical circuits. jadi orang tuh belajarnya tuh sekarang pakai, ada yang namanya ion channel, itu komponen dari sel, yang ions, itu bisa keluar masuk. Oke, dan kita dengan molecular biology, kita dengan biologi, kita bisa nambahin atau ngurangin gitu, pakai DNA-nya kita utakatik aja gitu. Dan dari situ kita bisa belajar, ternyata bentuk-bentuk apa sih, jaringan-jaringan atau tisu, itu berhubungan dengan elektronika. Juga ada, pas kita dulu SMP kan, kita belajar ada yang namanya cacing flatworm, atau kalau mungkin di buku di Indonesia tuh namanya planaria ya. Itu kan kalau dipotong, kepalanya bisa tumbuh lagi gitu. Nah ternyata kalau kita pakai, kita utakatik dengan electrical signals, itu kita bisa merubah gitu loh. Kepalanya bisa ada dua, kepalanya bisa ada tiga. Dan kenapa itu berguna, kan ada orang bilang, kenapa sih saintis, apa sih, kurang kerjaan banget gitu. Itu berguna misal, ya misal, saya bakal ketahuan lagi nih, umurnya berapa. Dulu ada band namanya Def Leppard, ya kan, itu drumernya, tangannya satu putus, gara-gara, gara-gara mungkin pakai obat, bergara kecelakaan, gak tahu dia pakai obat atau enggak kan. Jadi kalau dari belajar, apa sih namanya tuh, regenerasi organ, dari regenerasi organnya planari ya, tujuannya agar, kalau manusia kehilangan organ, kita bisa regenerasi organ itu. Dari segi multidisiplinnya, jadi yang pertamanya dulu cuma genome, DNA, dan molekul, terus sekarang ada gaya mekanika, sekarang kita lagi berusaha nih, biar orang, ini makin ngetop nih, maksudnya orang makin mengapresiasi, seberapa pentingnya elektronika di biologi. Terus yang terakhir, nanoteknologi, itu melibatkan banyak hal, mulai dari fisika, computer science, material science, physics, chemistry, sampai apa sih, etika, apa sih ethical ethics. Dan ini sangat nanoteknologi, yaitu bidang saya tuh sangat interdisciplinary. Jadi yang seperti saya bilang, multidisiplin itu lintas batas, jadi kita menggabungkan apa yang, menggabungkan beberapa bidang gitu. Kayak matematik, fisika, kimia, biologi, teknik, ilmu sosial. Dan, yang benar-benar interdisciplinary itu, juga mengabaikan, atau mengurangi, batas-batas, atau sekat-sekat, antara, misal universitas, disini ada namanya, laboratorium, national laboratory, mungkin kalau di Indonesia tuh kayak LIPI kali, atau LAPAN, atau BATAN. kalau bahasa disini, namanya national laboratory. Juga, itu menggabungkan antara, universitas dengan rumah sakit, dengan klinik. Misal ada beberapa, misal, fisikawan, atau, insinyur, kan pinter bikin, alat-alat gitu. Tapi, kadang-kadang, alat-alatnya itu, gak berguna, karena ketika dipakai, ternyata, orang-orang pada gak bisa pakai gitu. Nah, kalau memang dari awal, insinyur, dan fisikawan, dan kimiawan itu, berinteraksi dengan pengguna, dengan orang-orang yang, belum terlatih, untuk, melakukan eksperimen di lab, yang kayak gitu, dari awal, bisa diantisipasi, dan bisa, didesain, agar yang, namanya failure modes. Yang failure modes-nya itu, gak menjadi masalah gitu. Misal yang step-nya, awalnya dari 10, jadi kosong gitu. Karena saking gampang, ya bukan kosong, jadi satu. Karena saking gampangnya. Kemudian, kayak di, biodesain, kita juga ada, yang namanya, teknologi transfer. Jadi, bahasa Indonesia-nya mungkin, pengacara hak cipta ya. Kalau pengacara patent kan, orang bisa, orang bisa mikirnya, pengacaranya itu yang jago gitu. Tapi, maksud saya ini, pengacara untuk, namanya, intellectual property. Dan juga, lembaga-lembaga yang, interdisiplinary, juga ada hubungan dengan, investor dan industri. Oke. kalau yang ini, saya cuma, memberikan satu slide, tapi sebenarnya, saya juga, belum punya pengalaman, di bidang manajemen. Saya masih, orang baru, di universitas. Tapi, biasanya, saya juga, cuma belajar dari, trajectory saya ya. Saya S1, di basic science. Jadi, S1 saya itu, nggak interdisiplinary. tapi, baru S2 dan S3 saya itu, di interdisiplinary, bidang yang sangat, multidisiplin. Tapi, memang, ketika saya, di S3, ketika saya, mengambil S3 itu, tidak ada program, yang, multidisiplin. Jadi, saya ngambil, jurusan namanya, applied physics. Tapi, ada beberapa universitas, kalau di Google, yang, itu dijadikan formal. Jadi, mahasiswa itu, dibolehkan, mengambil kelas, dari jurusan apa saja, dan kerjanya juga, misal, dia diterima, menjadi mahasiswa fisika, kerjanya di, lab yang lain. Jadi, di lab saya itu, banyak, di lab saya ada, 4 graduate student. Satu penerbangan, satu fisika, satu biomedical engineering, satunya lagi kimia. Saya sendiri, home tenure saya itu, di fisika. Ini, salah satu contoh, lembaga penelitian, di Amerika saja ya, saya, saya bukan, saya gak tahu, di luar Amerika itu, seperti apa. Jadi, beberapa contoh, lembaga yang memang, dari awal, didesain untuk, sebagai, lembaga penelitian, yang menggabungkan, beberapa disiplin, ada banyak universitas. Ini listnya, kalau gak salah, tahun 2014, biox, to the Stanford, Institute for Molecular Engineering, to the Chicago. Ini saya, postdoc saya, trainingnya, di Harvard, di WIS Institute for Biologically Inspired Engineering, WIS itu donatur, institutnya. dan sekarang, sekarang saya di, Biodesain Institute, Arizona State University. Dan ini, bukan saya yang nulis ya, ini yang nulis itu NSF. Jadi, kalau ada yang berminat, dengan slide-nya, bisa, bisa email saya, ini tinggal di scan aja tuh, nanti bisa download, PDF file, reportnya NSF. Oke. jadi, gak banyak, tapi juga gak dikit, lembaga penelitian, penelitian yang interdisiplinernya di Amerika. Oke. Jadi ini, Arizona, Arizona State, sebentar. kita tuh salah satu, sebentar, let me, oke. Saya cuma, mau share aja, kalau Arizona State tuh, seperti banyak monoritas lain, kita tuh juga, ada multi-disciplinary, seperti yang saya bilang tadi, ini Biodesain Institute, gedung saya di sini, namanya gedung A, B, C, dan di sebelah gedung A tuh, ada interdisiplin, yang menggabungkan engineering, mechanical engineering, aeronautics, astrophysics, namanya School of Earth, and, CC, School of Earth, and, School of Earth, and Space Exploration, CC. Oke. Dan, Arizona State, nanti saya bilang, nanti saya bakal kasih slide, anyway, Arizona State tuh, di, menurut US News, itu sekolah yang paling inovatif, se-Amerika, kan aneh ya, inovasi itu gimana cara, ngasih skornya, ngasih skornya itu, US News, jadi itu ranking yang, entah itu metodenya valid, atau enggak, itu yang paling diikutin, sama semua orang, di Amerika, US News, mereka mengirimkan email ke rektor, dan provos, untuk meranking sekolah mana, yang paling inovatif, dan, Arizona State tuh, yang selalu nomor satu, tujuh tahun terakhir, ranking kedua tuh, kalau enggak, MIT, Stanford, ada yang up and coming juga, namanya, University of Maryland, at Baltimore County, ini salah satu program kita yang, yang inovatif, jadi kita mengirimkan misi, ini programnya CC, kita mengirimkan misi, apa mungkin slide-nya, slide share, oh slide share-nya ilang ya, sorry, terima kasih, share screen, oke, terima kasih, jadi ini program kita, namanya, Psyche, ini misinya NASA, tapi yang mimpin Arizona, jadi ini misinya manusia pertama, kayak asteroid, jadi, dan ini juga salah satu contoh, faculty yang interdisciplinary, ini Scott Parazinski, dia tuh astronot, kalau enggak salah dia, nomor misinya, dia udah terbang 6 kali, dan dia termasuk, salah satu yang paling banyak, atau nomor 2 paling banyak, dan dia termasuk, hall of fame-nya astronot, jadi dia, faculty, dia juga, faculty tuh maksudnya kayak dosen, dia juga punya company, dia dokter dari Stanford, dia pernah ngedaki Mount Everest, jadi sangat multidisiplin, oh, yang ini dia, ini putri saya, namanya biru nih, Scott Parazinski itu yang ini, yang ini bukan Scott Parazinski, sekarang kita belajar tentang, saya cuma share aja, struktur dan culture, lembaga penelitian tuh biasanya, dibuat berdasarkan tema, jadi buka, atau masalah, misal, battery, kan kita di beberapa negara, lagi, pengen, enggak, pakai mobil yang pakai minyak, pakai, pakai, pakai solar cell aja, gitu, misal battery, atau solar cell, kalau, center saya tuh, namanya Center for Molecular Design, Biomimetics, jadi seperti ini, kalau, ada yang ingin bikin, universitas, dan pengen, membuat culture, culture, interdisciplinary, jadi yang universitas lakuin sekarang tuh, jurusan-jurusan dirubah, jadi sekolah, digabungin jadi sekolah, dan saya juga baru tau, tadi pagi, kalau, saya baca tentang Michael Crow, Michael Crow tuh rektornya universitas saya, dia jadi rock rektor tuh udah, hampir, 20 tahun, atau mungkin lebih dari 20 tahun, dan biasanya rektor kalau disini enggak lama, tapi dia, entah kenapa bisa lama, mudah-mudahan karena dia, masih excited, yang saya enggak tau tuh, ternyata dia dari dulu tuh, udah, ternyata ASU tuh merubah, jadi di ASU tuh banyak school, jadi kayak CC, itu school, School of Earth and Space Exploration kan, ternyata, dua tahun pertamanya Michael Crow, tuh tahun awal, tahun 2000-an, dia tuh udah merubah, ASU, jadi way ahead of his time, jadi, jurusan-jurusan udah dirubah, dan digabungin jadi, yang namanya schools, saya juga baru tau ini, tadi pagi, oke, jadi, itu kenapa, jadi, saya sekarang tadi pagi baru ngerti, kalau, misal saya ke conferences, saya ke universitas yang lain, ketika saya bilang saya dari Arizona State, banyak yang bilang, oh Arizona State kan udah gak ada jurusan lagi ya, semua jadi schools, we are watching you, kata mereka, oke, yang kedua, kalau di beberapa universitas, termasuk universitas saya, biasanya satu gedung, itu sengaja diisi untuk beberapa jurusan, dan beberapa center, biar kita bisa berinteraksi, kan karena banyak breakthrough, itu terjadi di antara dua bidang, jadi misal, gak cuma di gedung, ini, ada juga acara-acara, ini talk, apa sih, talk talk saya, jadi ada acara, dimana faculty, kita presentasi ide aja gitu loh, kalau kita ada, unlimited money, ini yang mau, ini masalah yang mau saya pecahin, dan dari situ kita jadi banyak berinteraksi, dan berkolaborasi dengan teman-teman di jurusan lain, oke, tentang gedung, ini gedung saya ketika di Michigan, ternyata saya juga baru belajar nih, dari report yang kalau kalian search, kalau kalian pakai QR code, misal screennya cukup gede, bisa ke reportnya NSF, ternyata gedung ini, mereka tuh ngedesain, ketika mendesain gedung, mereka memperhitungkan, mereka pengen gimana caranya, biar student sama faculty, kalau ke kamar kecil, atau bikin kopi, kita saling bertabrakan gitu loh, jadi dari situ, kita gak sengaja tanya, eh, eksperimen, apa sih, dua hari terakhir gak jalan, dua tahun terakhir gak jalan, dua bulan terakhir gak jalan, terus gak sengaja, loh, kan saya ada alat, bisa tuh gampang, atau, oh itu menarik juga ya, kayaknya gak ada yang tahu, matematikanya kayak gimana, ayo kita kerjain bareng yuk, dari situ, ada ide-ide baru, atau mungkin bisa bikin grant, bikin company, ternyata, jadi, saya baru baca ini tuh, sekitar 4 tahun yang lalu, ketika tuh saya baru ngeh, kenapa, kenapa ketika, saya di Michigan itu, ke kamar kecil tuh susah banget, ternyata tuh, arsiteknya yang, yang sengaja bikin gitu, ke kamar kecil susah banget, biar kita tuh ngobrol dengan, teman-teman di jurusan yang lain, oke, dan ini, interaksi, kalau ini di Stanford, sebelum, mereka bikin biox, dan setelah mereka bikin biox, jadi interaksinya, semakin banyak, oke, selain itu, saya kayaknya rada overtime, untuk yang dosen ya, juga ada dukungan banyak, dari, tech transfer, tech transfer tuh, saya kurang tahu, bahasa Indonesia nya apa ya, tapi tuh kayak lawyer, sama orang-orang yang bisa, menghubungkan kita dengan investor, atau disini namanya, venture firm, atau venture capital, atau VC's, ini bukan Arizona State, ini tempat saya training dulu, sebelum ke Arizona State, namanya WIS Institute, di Boston, dan dia ada beberapa, kalau, ke website yang ini, ada beberapa startups, startup itu, bagi adik-adik yang masih mahasiswa, startup itu kayak perusahaan, perusahaan baru lah, oke, dan ini mungkin slide saya terakhir, sebelum contoh ya, salah satu, oke, salah satu, saya gak mau panjang lebar, salah satu contoh sukses, yang interdisipline itu, namanya Illumina, Illumina itu, mungkin, ada bagusnya juga, kita spend time, sedikit ya, Illumina itu, DNA sequencing company, itu mulainya, mereka belajar tentang laser, dan tentang fabrication, tapi setelah bertahun-tahun, dan mereka ngomong ke banyak orang, akhirnya ada yang mengusulkan, kalau teknologi mereka itu, bisa dibikin, dibikin, atau digunakan, untuk, meng-sequence DNA, jadi Illumina itu, sekarang perusahaan yang paling sukses, untuk DNA sequencing, valuation-nya, apa ya, kayak 40 billion, atau 35 billion, sekitar 3 tahun yang lalu, dan itu salah satu, contoh sukses, multidisciplinary culture, yang terakhir, ini slide saya terakhir ya, saya gak tahu, orang Indonesia kayak gini atau enggak, mudah-mudahan enggak, tapi kalau di Amerika tuh, fisikawan tuh banyak yang sombong, ngerasa paling ngerti, atau engineers, paling ngerti, kayak biologi tuh, apa sih, orang-orang biologi tuh gak ngerti gitu loh, kita lebih pinter, kita bisa ngitung, kita bisa menurunkan, apa sih, formula, atau equations, dan kita bisa bikin alat-alat yang canggih gitu, alat-alat yang kompleks gitu, gak ada jeleknya, maksudnya sombong tuh jelek, tapi bisa bikin alat yang kompleks tuh bagus, tapi kadang-kadang, setelah bikin alat yang kompleks, setelah bertahun-tahun, mereka sadar, kalau ternyata mereka, had been wasting, his life or her life gitu, karena setelah dipakai, sama biologis, ternyata resolusinya tuh jauh banget dari cukup, atau terlalu kompleks, atau butuh waktu yang terlalu lama, atau temperaturnya harus temperatur tinggi gitu, atau salah satu alatnya tuh, beracun buat sel, jadi kalau kita bekerja bareng dari awal, masalah-masalah kayak gini, bisa timbul lebih cepat gitu, yang kedua, teman-teman yang biologis, psikologis, sosiologis, mereka juga bisa identify opportunities, misal ada, ya banyak lah, misal untuk sequencing tuh, ada namanya, shotgun sequencing, itu algoritmenya, dulu dipakai untuk sesuatu yang lain, dari DNA sequencing, tapi dari interaksi dengan orang-orang, kita bisa menggunakan matematika, yang udah well established, untuk something yang transformative, oke, alright, kira-kira ada berapa waktu lagi nih, Pak Toto, saya kira diselesaikan aja Pak, gak masalah, oke, saya bisa minta 10 minit ya, oke, sekarang saya, silahkan, ya, kita bisa sampai 9.45, oke, jadi, yang ini, ini bagian kedua, kita udah bagian pertama, ada pertanyaan gak, untuk yang bagian pertama? pertanyaannya gak harus kompleks, pertanyaan bisa simple, kayak slide-nya gak kelihatan, tadi Pak Toto nanya, slide-nya gak kelihatan, itu pertanyaan yang bagus, pertanyaan yang penting gitu, silahkan question, mungkin kalau ada yang mau tanya, boleh langsung ya, mungkin kalau tidak ada, silahkan dilanjutkan, oke, alright, share screen, oke, yang kedua, ini bagian yang kedua, itu tentang contoh interdisiplinary, tapi saya gak milih, apa sejarahnya Illumina, atau penelitian di lab saya, tapi terakhir ada penelitian di lab saya, saya milih, kerjaannya kolaborator saya, jadi saya bikin paper, sama Manuprakash, Manuprakash itu, salah satu, kolaborator saya, kolik saya yang, saya sangat respect, jadi dia, dia dapat, New Innovator Award, itu award saya, yang saya juga dapat, dia TED Fellow, apa lagi ya, hampir semua harusnya dia dapat sih, karena dia amazing, oke, jadi Manuprakash itu, profesor biomedical engineering, di Stanford, dan dia, pertama, ya dia terkenal dari dulu, tapi dia yang benar-benar, frugal science, frugal science project, dia yang benar-benar, banyak, banyak dapat perhatian, itu namanya, full scope, ini, yang slide ini, saya lupa, ini ya, lupa citation-nya, jadi full scope itu, paper, apa sih, mikroscope yang dari kertas, jadi tujuannya, kalau kita lagi di hutan, atau ada suku, apa sih, suku, ter, bukan terasing, apa bahasa Indonesia, suku, yang jauh dari listrik, jauh dari mikroskop, mereka bisa pakai ini, untuk, ya ide awalnya, untuk diagnostik, tapi yang seperti, saya tadi bilang, akhirnya alat ini, itu sangat inspiring, itu sangat berguna, untuk education, tapi karena, yang namanya, diagnostik kan, pengennya, itu, false positive, atau salah bacanya, itu sangat kecil, ternyata alat ini, itu cukup susah dipakai, tapi, sebagai alat, untuk pendidikan, ini sangat sukses, harganya sendiri, itu, 40 cent, jadi, saya sebelum, ngasih lecture, tadi beli minumnya, ini harganya 2 dolar, jadi, ini, 2 dolar, harga mikroskop, itu, 40 cent, jadi, dari, jadi, ini, kita bisa beli, apa, 5 mikroskop, salah satu, yang saya suka banget, dari, Manu Prakash, selain dia, brilliant, itu, dia benar-benar, terjun ke masyarakat, gitu, jadi, dia sering, eh Rizal, kita bakal, field trip, kamu bisa ikut gak, dan saya, sampai sekarang, gak pernah ikut, bukan karena males, tapi karena, kalau saya, field trip, nanti anak-anak, siapa yang jemput, gitu kan, kan jauh dari, tanah air, kalau tanah air, kan enak, bukan enak, gak semua sih ya, bisa ngandelin, ini gitu loh, apa sih, kakak, adek, atau, sepupu, atau orang tua, yang orang tuanya masih ada, gitu, tapi, tapi, dia tuh, sering banget, field trip, ini field trip dia, ke Nigeria, jadi dia tahu masalahnya apa, dan kalau dia bikin sesuatu, dia pengennya gak pakai listrik, murah, dan kualitasnya, sama dengan yang, yang mahal, gitu, kan, ini false scope, ini di Manado nih, Mike Lynch gak ada, ini saya disini nih, kayaknya, jadi, saya bawa dulu false scope, dan anak-anak sangat enjoy, pakai false scope, meskipun rada frustrasi juga, karena ternyata, gak segampang yang Manuprakash, claim, tapi, yang namanya, apa sih, penelitian, atau yang namanya teknologi, kan ada prototype, kayak iPhone 1, 2, 3, sekarang, udah bisa macam-macam, gitu, oke, jadi, di bagian kedua ini, banyak kerjaan itu, bukan kerjaan dari lab saya, jadi kreditnya semua, ke Manuprakash, dan sebenarnya, bukan dia aja yang kerja, kan, murid-muridnya dia, juga kerja, dan, dia juga dibantu oleh, kolaborator-kolaborator lain, yang multidisiplin, dan, dan ada juga kompetitor yang lain, jadi ini, big efforts, gak cuma Manuprakash doang, definitely, saya, bantuannya juga sangat kecil, karena saya diagnostic, komponen lab saya juga, gak, apa sih, masih, masih, masih berusaha, gitu, oke, sekarang saya akan berbicara tentang, multidisiplinari, sains, yang ada hubungannya dengan COVID, tapi juga ada hubungannya dengan, dengan frugal sains, jadi, benca, jadi COVID itu kan bukan bencana, bencana, yang menimpa, menimpa manusia yang pertama kali, dan biasanya dari bencana, itu ada penemuan-penemuan, ini salah satu contohnya nih, namanya running machine, kalau bahasa Inggrisnya apa ya, Danny, Danny Horse, kalau gak salah, nama bahasa Inggrisnya, tapi, bagi yang bisa bahasa Jerman, namanya ini nih, love machine, oke, ini penemunya, Carl von Drace, itu, jadi ceritanya dulu tuh, ada perang Napoleon, dan juga ada, ada bencana gunung berapi, yang sangat besar, namanya Gunung Tambora, ini bukan di Indonesia ya, namanya Gunung Tambora, di Sumbawa Pak, di Sumbawa, oh di Indonesia ya, oke, berarti besar banget ya, karena rutinan, sampai winter di Eropa, kepanjangan, terima kasih, terima kasih, kalau saya itu, saya cuma ngecek Pak Toto, perhatian gak, nanti ada lagi Pak, buat Pak Toto, quiz, oke, jadi Gunung Tambora, ternyata di Indonesia, saya salah tadi, oke, dan itu, ada yang bilang dark winter, orang tuh sampai, bercocok tanam tuh susah, jadi, biar gak kelaparan, dia bikin, alat ini, namanya, kalau kita ngomong sekarang sepeda, tapi gak ada pedal, jadi dia duduk, sambil meluncur aja gitu, nah, yang namanya COVID, ini juga, saintis-saintis, Pak Toto, dan teman-teman di Indonesia, di Amerika, juga pada kerja di rumah, dan kita sadar, ternyata, alat-alat yang murah, itu juga, ternyata berguna banget, dan reliable, dan ini salah satu contohnya, salah satu contohnya, itu slide berikutnya, bukan, bukan sepeda, yang tidak berpedal ini, oke, oke, salah satu, salah satu, vision, atau salah satu, pendapat, tentang, berakhirnya COVID, itu kalau kita, bisa menurunkan, apa sih, R-factor, atau, simpelnya, kita bisa, mempercepat, berakhirnya, pandemi, itu kalau kita, bisa, mentes, orang-orang, yang, tidak ada simptomnya, karena, kalau orang yang bersimptom, itu kan, meskipun gak di tes, kita tahu gitu loh, mereka sakit, dan kita bawa ke rumah sakit, yang susah kan, 70%, ada yang bilang 70%, angkanya mungkin, gak exactly, gak close enough, to 70%, itu gak ada simptomnya, dan mereka itu, bisa menularkan, COVID, ini tuh, Korea ya, saya pilih, saya pilih gambar Korea, karena orang Indonesia kan, banyak yang suka, sama apa sih, K-pop, atau K-drama, ini di Korea nih, kalau gak salah, jadi, mereka ada tes, pakai, bahasa Inggrisnya, nasal swab, bahasa Indonesia nya, saya gak tau, jadi hidungnya tuh, dikasih, kapas tuh loh, nah, itu katanya sakit, nah, penakan saya tuh, tadi bilang dia, dia lah ada di lecture ini, dia juga, dia pernah kena tuh, tapi dia suka-suka aja, soalnya mas-masnya ganteng, tapi kan itu kan susah, yang pertama sakit, yang kedua, gak bisa dilakuin di rumah, karena butuh alat, namanya QPCR, terus, mahal juga, QPCR tuh juga gak murah-murah banget, butuh banyak step, jadi yang Manu pengen lakuin, gimana caranya, biar kita bisa, melakukan tes ini, di rumah, di dapur gitu, nah itu kan banyak masalah ya, ini yang saya bilang tadi nih, salah satu masalah COVID tuh, banyak yang pembawa virus, yang gak ada simptomnya, terus, ngambil sampelnya tuh kan udah sakit, dan itu butuh trik khusus gitu loh, kalau gak kena kan negatif kan, tapi kalau dia membawa virus kan juga, bahaya juga, jadi, sekarang, beberapa tempat, atau banyak tempat, udah berubah dari nasal swab, ke saliva, bahasa Indonesia nya, air liur, oke, dan, ada juga, untuk, tes ini, ada yang namanya, signal amplification, nah itu, bisa dibaca lah di google, nah itu, ini udah metode establish, dan Manu tuh, cuma ngambil aja dari, ini ada peneliti di Boston, yang mengembangkan, signal amplification, oke, jadi, yang kedua tentang, untuk tantangan untuk tes di rumah ya, yang pertama, kontaminasi, gimana caranya, kalau kita ngetes, tapi kita gak mengkontaminasi, misalnya kita mau ngetes tiga orang nih, gimana kita gak mengkontaminasi, tes yang kedua, atau tes yang ketiga, yang kedua, listrik, ya kita semua sekarang bisa pakai, zoom, listrik mungkin gak masalah, tapi teman-teman yang di hutan kan, gak ada listrik, gimana caranya gitu, dan mereka juga perlu dites, apalagi kalau mereka jarang pergi-pergi, bakal ada outbreak di suku terpencil tuh, dan pengennya simple, kalau kayak saya kan, kasih protokol 10 halaman, saya bisa ngelakuin gitu, step 1, step 2, step 3 gitu, karena saya, udah lama jadi, di lab, kerja di lab, tapi kalau, teman-teman yang kerjanya, misal, pemain bola, kayak Ustor Nawawi, itu kan jarang di lab, jadi pengennya, stepnya cuma satu aja, gak tiga, gak empat, gak lima, oke, sekali lagi, ini bukan paper saya, Manuprakash, citation-nya, adalah di sini, ini citation-nya, oke, yang dia kembangkan, saya sebenarnya ada video sih, yang dia kembangkan itu, gimana cara mengkoleksi sampelnya, jadi di dalam tabung ini, itu air liur, dan dia mengembangkan, namanya ini centrifuge, centrifuge, dari yang harganya, dia bilang berapa ya, 2 dolar apa kalau salah, dan aman, jadi bisa ditaruh, ada yang namanya secondary container, jadi gak bakal tumpah-tumpah, dan bisa bekerja, dan dia udah validate, dengan sampel, dan dengan banyak orang, oke, saya mau share, sebentar aja ya, share screen, share, ini gak ada soundnya, jadi kalau gak ada sound, ada sound motor, tapi gak kenceng, jadi kalau gak dengar, itu bukan karena, zoom-nya bermasalah, jadi teknologi cukup simple, test tube, terus ditutup, biar gak tumpah kemana-mana, atau bisa tutupannya lebih, lebih bagus, terus habis itu diputer kayak gini, dan RPM-nya, RPM itu singkatan, rotation per minute, itu, comparable sama, centrifuge yang di lab saya, saya sebenarnya ada centrifuge di sebelah saya, cuma tadi second screen-nya, atau second webcam-nya bermasalah, oke, simple, jadi, yang dia pengen bikin itu, gak pakai listrik, share screen, share screen keynote, gak pakai listrik, dan terjangkau, dan simple, jadi cuma masukin, air liur, masukin satu tabung, jadi gitu, dan dia juga, ngebacanya pengen, ada namanya colorimetric, colorimetric, bukan colorimetric, colorimetric, jadi itu berdasarkan warna, sebentar ya, jadi warnanya kayak gini, jadi kalau kuning, atau oranye, kuning sih sebenarnya, itu virusnya banyak, kalau enggak, kalau merah, berarti enggak ada virusnya, dan dia sensitivitasnya cukup tinggi, kalau bagi teman-teman yang tahu, angka apa, bisa interpretasi angkanya, jadi 1 mikroliter tuh kayak, 10 mikroliter tuh kayak 1 dropnya air ya, dia bisa deteksi 20 virus di 1 dropnya air, itu kalau bagi yang suka molar, apa sih, molar ya, itu sekitar 0,00, mungkin 0,001 femtomolar, femtomolar, jadi 10 pangkat minus 18 mol, dibagi liter, oke, terus ada juga, ini tuh bukan versi dia yang pertama, versi dia yang pertama tuh kayak gini nih, jadi, pas kecil kan kita sering main ini, jadi ini centrifuge, jadi di lab tuh, murid-murid saya pakai centrifuge setiap hari, saya, ini lagi, share screen, chrome, oh, sebentar, mungkin choppy ya, oke, 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 jadi ini versi dia yang pertama, lebih murah, tapi, gak kepake, karena, dia muternya, saya juga gak tau, saya belum tanya Manu, terakhir, zoom sama dia, gak nanya, tapi tebakan saya, karena itu muternya, clockwise, sama, apa sih, searah jarum jam, dan berlawanan dengan jarum jam, oke, saya coba untuk, gak lama-lama lagi, saya akan lebih cepat, dan ini citation-nya, ini yang seperti, saya tadi bilang, kalau, kita ada, kalau dia tuh bagian, dia bukan bagian, sorry, share-nya di, oke, keynote, jadi kalau Manu Prakash itu, bagiannya namanya, BioX, itu interdisiplinernya, Stanford, jadi dia sekarang lagi validasi, untuk centrifuge-nya dia, COVID detection-nya dia, handifuge-nya dia, ada beberapa hal yang, dia suka, dari itu, seperti penemuan-penemuan dia lainnya, yaitu, gak pake listrik, tapi dia juga masih concern, sama safety, atau kontaminasi, dan juga, dia pengen, mengurangin, step-nya, dari 3 step, ke 1 step, oke, alright, saya boleh ngomong 5 menit lagi, atau, beberapa menit lagi gak, sebelum, sebelum kita selesai, saya mau ngomong, ya, saya mau ngomong, tentang lab saya sebentar ya, kerjaan lab saya, abis, kalau gak ada, bukan promosi, ya promosi juga sih, jujur aja, we are hiring, kalau interested, mau PhD di lab saya, we are well funded, tapi, kalau, saya gak, presentasi kerjaan saya, kayaknya, saya ngaku-ngaku kerjaan orang gitu, kayak, kerjaan orang tuh, saya naruh nama saya doang gitu, padahal saya gak berkontribusi kan, jadi saya harus kasih, lihat kerjaan, murid-murid saya, karena, yang pertama, we work hard, yang kedua, saya tuh bangga banget sama kerjaan murid-murid saya, oke, jadi, di, di, di air liur, itu ada, yang namanya, bagian-bagian dari virus, jadi kenapa, misal di biodesign, di lantai saya tuh ada, testing center, menu, di dapurnya mungkin ada testing center, itu karena ada bagian virus, bagian dari virus, tapi ada juga, namanya, exosomes, exosomes tuh kayak, compartment, atau benda-benda kecil, yang sel kita tuh selalu keluarin, itu gimana, itu cara sel kita komunikasi, antar sel, jadi mereka ngeluarin isinya, mereka kirim ke sel yang lain, itu namanya exosomes, nah, jadi di exosomes tuh ada protein, ada DNA, ada RNA, DNA, dan RNA, ada protein, protein, ada, ada namanya lipid, lemak, ya, oke, jadi, kita tuh bisa mikir, exosomes tuh kayak tweet, kita kan, bukan kita, saya cuma nge-retweet ya, atau saya nge-retweet, dari retweet kamu tau kan, oh Rizal itu pendukungnya, pak, calon nomor satu, calon nomor dua, gitu, atau oh Rizal itu, scientist, padahal kamu gak tau, saya tuh scientist, tapi dari retweet tuh tau, jadi, exosomes tuh kayak, cellular tweets, oke, jadi yang kita pengen lakuin, kalau beberapa metode sekarang tuh kan, untuk diagnosa, untuk biopsi, itu, pakai jarum, kan gak ada yang mau tuh, ditusuk pakai jarum kan, gak ada yang mau juga, kena x-ray, atau gak mau juga, apa sih, nungging tuh dikasih, apa diambil tisunya gitu loh, gak mau kan, kita pengennya biopsi itu, pakai darah, setetes darah, atau air liur aja kan gampang, itu namanya liquid biopsi, kalau ada yang mau, you know, pakai pisau silahkan, tapi liquid biopsi, is more, apa, lebih human lah, lebih manusiawi ya, dan, dari air liur itu, ini bentuknya memang darah, karena, penelitian awal di lab saya tuh pakai darah, tapi sekarang udah berubah, ke exosomes, dari situ, kita bisa tau, kita tuh bakal, sakit atau enggak, kita pengennya seperti itu, sekali lagi nih darah, tapi ini juga bisa pakai exosomes, jadi kayak misal darah tuh, sirkulasi di tubuh kita tuh, sekitar 50 ribu, 50 ribu kilometer, per hari, jadi tuh, udah bertemu dengan banyak, jaringan, banyak tisu, banyak organ, dari setetes darah tuh, ada banyak informasi, yang bisa kita, deteksi, yang bisa kita gunakan, untuk mempredeksi, kalau orang itu bakal, sakit atau bakal sehat, jadi tujuannya gini, kalau kita bisa tau, kita bakal sakit, itu bakal yang pertama, ongkos, kesehatannya tuh bakal lebih rendah, yang kedua, survival rate-nya lebih tinggi, yang kemudian tuh, yang juga, menurut saya paling penting, kualitas hidup tuh lebih tinggi, kan, kualitas hidup yang sakit, keluarganya, kalau kita tau, misal 6 bulan ke depan, kayaknya saya bakal ada, serangan jantung, kualitas hidup saya bakal lebih tinggi, dan saya juga bisa intervensi, intervensi tuh gak cuma, pakai obat, misal yang biasa, minum, kopi, malam-malam, pagi-pagi, setiap hari udah kayak air, atau, minum pakai obat, itu bisa di stop, oke, oke, jadi, ini exosomes, exosomes yang saya bilang tadi, yang antar sel tuh komunikasi, yang kita bikin sekarang, itu sangat unik, karena itu unconventional banget, dan kita lagi, lagi diskusi dengan beberapa visis, jadi kita bikin sensor, yang mendeteksi RNA, misal dari, gak cuma air liur ya, ini bisa juga, kalau untuk yang, seumuran saya, bapak-bapak, itu, kanker prostat, itu dari, kalau kamar kecil, air mani, itu juga bisa, deteksinya, ada tiga RNA, yang harus dideteksi, dan itu lebih akurat, dari, protein, yang dideteksi sekarang, jadi, diagnostik sekarang, ada namanya, PSA, prostate, specific antigen, itu ternyata, itu gak bagus, yang lebih bagus, itu pakai, deteksinya di exosomes, mendeteksi, tiga RNA, RNA, karena, keterbatasan waktu, saya cuma ngasih tahu, satu data aja ya, ini buat, biar komplit gitu loh, saya ngasih lihat, data yang murid saya, udah capek-capek kerjain, jadi ini, ini, exosomes, dari pasien, yang, memiliki, kanker pankreas, pancreatic cancer, ini yang hijau nih, ini gak ada amplification, ini cuma, dari exosome aja, dan datanya tuh beda banget, dengan data-data, namanya negative control, misal, kalau sensornya, kita rusak dikit, biar gak mengenali, RNA nya, itu, gak, ya naik turun kayak gini, tapi gak, gak kayak yang warna hijau kan, atau sensor aja, tapi gak ada exosomesnya, gak naik, atau kita ambil exosomes, dari, pasien yang sehat, ternyata, ketika kita kasih sensornya, sensornya juga gak naik, terus kita bikin, bola-bola yang kecil itu, di lab, gak dari pasien, tapi gak kita kasih, RNA, yang kita mau detect, dan itu juga gak naik, jadi, sangat promising, oke, alright, itu aja yang mau saya share, mudah-mudahan, bisa berguna ya, yang pertama tentang, bagian pertama tuh tentang, interdisciplinary science, gimana, apa sih keuntungannya, saya, sangat bias, tadi saya juga kelupaan, apa sih kerugiannya gitu loh, kerugiannya, ini, ini seharusnya, konkursen kerugiannya tuh, yang pertama, kalau untuk pendidikan, kalau kita, terlalu, istilahnya horizontal, terlalu kemana-mana, akhirnya kurang fokus, misal yang paling kena, banyak kritikan tuh, disini namanya, biomedical engineering, jadi, biologinya gak dapet, engineeringnya gak dapet, gitu loh, atau mungkin di ITB, saya juga gak tau ya, saya dulu di ITB, sempat dua bulan, di teknik industri, mungkin teknik industri, juga kena kritikan, tapi kritikannya mungkin, bukan tentang interdisciplinary, tapi selain itu, dan ada juga beberapa kritikan yang lain, yang lain, ada orang yang sangat excited, untuk, kalau ada lawangan kerja, ada orang yang prefer, interdisciplinary training, ada juga orang yang suspicious, atau ragu-ragu, oh kamu interdisciplinary, berarti kamu gak ngerti dong, matematiknya gak dapet, fisikanya gak dapet, kimianya gak dapet, biologinya gak dapet, dan itu terjadi, ketika saya apply kerja kemarin, jadi saya di hire, sama interdisciplinary science, bukan karena saya gak apply, ke jurusan mesin, jurusan fisika, tapi karena, saya kalah bersaing, dengan calon-calon profesor, di jurusan-jurusan itu, mungkin karena, saya gak bisa bahasa Inggris, atau guna, saya juga gak tau, tapi itu, data-datanya, dari kehidupan saya, terus yang kedua, saya juga, tadi kita diskusi, sedikit, tentang frugal science, dan COVID, dan mudah-mudahan, bisa memberikan gambaran, apa yang kita bisa dapat, dari interdisciplinary science, saya kira sekian saja, terima kasih, I look forward, for your question, terima kasih, atas presentasinya, yang menarik, jadi tadi telah disampaikan, mengenai, interdisciplinary science, mengenai institusinya, strukturnya, contohnya juga ya, kemudian, kemudian mengenai, kekurangannya, jadi kurang fokus, mungkin ada yang mau ditanyakan, ada beberapa yang masuk, di ini, tapi mungkin yang pertama, kalau mungkin ada yang mau bertanya, secara langsung ya, bisa present, silahkan, tolong, Pak Netia, mungkin bisa dicek, siapa yang mau bertanya, secara langsung, Pak Hatta itu Pak, Pak Hatta, silahkan Pak Hatta, terima kasih Pak, terima kasih, salam kenal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Riddal, terima kasih atas paparan yang sangat menarik dan menginspirasi, jadi menarik sekali terkaitannya dengan interdisiplineri approach, yang memang di situ kita akan peluang untuk menyelesaikan masalah, itu justru bisa cepat, bisa cepat atau bisa terrealisasi kalau ada interdisiplineri, dan ini tentu di Indonesia memang sangat perlu sekali mengembangkan itu, jadi mungkin kawan-kawan di Indonesia sudah cukup lama untuk bekerja di bidangnya masing-masing, jadi seharusnya the next level adalah melakukan interdisiplineri, mungkin ini bisa diceritakan, Bapak, pengalaman-pengalaman bagaimana ya, kaitannya kalau interdisiplineri itu, itu mungkin ada culture yang perlu ya, step agar antara ya, step antara yang diperlukan sehingga interdisiplineri melalui kolaborasi ini bisa berjalan dengan baik. Nah mungkin yang menjadi salah satu tantangan adalah bagaimana terkait dengan kepemilikan ide ya, jadi mungkin bagi kita itu kadang, waduh ini ide ini milik saya ini, tidak mau misalnya nanti, misalnya contoh ya, nanti publikasi ataupun BI ya, penonton BI itu, siapa nanti yang menentukan ya, misalnya di bidang fisika, ataupun biologi, ataupun kimia, nah ini mungkin hal-hal teknis seperti ini ya, mungkin ada pengalaman di tempat-tempat. Nah kemudian yang kedua terkait dengan ekstrosum tadi menarik sekali, deteksi dengan saliva ya, dan juga bagaimana setetes darah ya, bisa mengeksploitasi, menggambarkan. Itu juga ada ya di Amerika salah satu, apa itu, yang kemarin ya, dikadang-kadang sebagai the next step job, tapi rupanya tidak jadi ya, justru menjadi coax ya, ya Pak itu ada salah satu perusahaan ya, jadi setetes darah, yang bisa didiagnosa berbagai macam hal. Nah ini memang menjadi impian yang sangat menarik. Nah kaitannya dengan itu, seberapa jauh Bapak, misalnya peluang ya, bagaimana kemampuan deteksi dari saliva, atau setetes darah ini, ya khususnya bagi kawan-kawan di Indonesia ya, jadi memang kalau kita lihat tadi ada teknik-teknik ya, fluorescence, teknik siapa itu, sequence ya, ini kan memang high-tech ya, dan investasi yang tidak sedikit ya, khususnya bagi Indonesia, kalau misalnya tidak ada kolaborasi, satu kampus ya, itu akan sangat mahal ya, khususnya bagi, bagi negara bergambang khususnya di Indonesia. Ya mungkin dua hal itu saja. Terima kasih Pak Toto Ujeno, dan terima kasih sekali Pak Rizal. Terima kasih. Ya demikian tadi pertanyaan dari Pak Hatta, Pak Hatta adalah kepala LBPM ITS, saat di Direktur LBPM, apa namanya Pak Pak? Pak masih mute Pak. LBPM itu singkatan dari apa ya? Lembaga Penelitiam dan Pengabdian Masyarakat. Oh ya, ini juga ada yang bertanya, mungkin pertanyaan nomor satu itu ada juga yang bertanya, mungkin mirip dengan ini, jadi bagaimana saran Profesor Hadiati untuk mendorong riset multidisiplin di perguruan tinggi di Indonesia? Mungkin ada yang katanya dengan itu, itu yang pertanyaan pertama dari Pak Hatta tadi. pertanyaan ketiga tadi atau pertanyaan pertama itu, saya memang rencananya itu jadi namanya Profesor Tamu atau Visiting Profesor di salah satu universitas di Indonesia. Jadi saya itu benar-benar excited, saya ingin tahu karena memang saya itu jarang berinteraksi dengan teman-teman di Indonesia. Tapi karena COVID dan karena Rektor Institut Teknologinya itu baru, akhirnya ditunda. Jadi tentang untuk menginspirasi penelitian multidisiplinan itu mungkin teman-teman ada yang jawabannya lebih relevan dari saya karena pengalaman saya di Indonesia belum banyak atau bisa dibilang hampir tidak ada sama sekali. Yang pertama tentang kolaborasi ya, publication sama, yang pertama tentang ide. Ide itu bisa ujung-ujungnya menjadi perusahaan, menjadi hak patent atau menjadi paper. Kalau untuk di sini ada namanya invention disclosure. Jadi invention disclosure itu bukan professional patent, itu bukan patent awal. Saya juga nggak tahu di Indonesia ada yang namanya professional patent atau nggak, tapi nanti saya jelaskan. Kalau di universitas saya itu ada namanya invention disclosure. Jadi misal saya lagi jalan terus saya dapat ide, saya bisa claim ke universitas saya kalau itu itu ide saya. Jadi ada form yang ditulis, dikirim ke ada namanya tech transfer. Tiap universitas namanya beda-beda. Nah karena saya udah ada nomor itu, saya nggak pernah pakai ini untuk berantem itu nggak pernah. Tapi ini tuh sesuatu yang universitas sediakan jika nanti ada masalah. Yang kedua, biar profesor yang masih muda atau dosen yang masih muda kayak saya tuh, masih muda. Anak saya sudah SMA. Masih muda kayak saya tuh, bisa nyaman gitu loh ngomong sama pre-Nobel yang duduknya di sana. Karena dia kan timnya banyak tuh, timnya besar. Punya center banyak orang. Center saya 50 orang lebih. Saya ngomong ke direktor saya, kalau direktor saya yang nggak nice, dia bisa ambil ide dan ngelakuin sendiri. Direktor saya nice banget. Saya nggak ada masalah sama dia. Jadi ada nomornya gitu. Itu saya pakai biasanya untuk setelah itu saya ada namanya professional patent. Tapi orang bisa juga pakai untuk protect gitu. Oh saya mau zoom sama profesor di jurusan sebelah, tapi just in case dia bakal curi ide saya, saya claim ini. Itu bisa juga dipakai untuk itu, tapi nggak ada yang mikir sejauh itu. Jadi ada safety yang universitas pakai gitu. Jadi kita bisa claim ide, misal ide exosome itu saya yang mikir. Bukan direktor center director atau ketua center saya. Itu yang pertama. Kemudian ada namanya professional patent. Jadi di sini di Amerika tuh kita bisa claim atau apply patent. Meskipun hasilnya belum lengkap. Kita dikasih waktu setahun. Apalagi untuk biologi. Biologi itu dikategorikan sebagai ilmu yang tidak exact. Jadi butuh data gitu. Kita nggak kayak fisika. Fisika kan nggak pakai data, kita bisa tahu. Ini kita lempar ke atas bakal turun ke bawah. Kalau biologi kan nggak kayak gitu. Tapi itu ada caranya juga. Sebelum satu tahun itu selesai, kita bisa apply lagi. Kita bisa apply lagi. Kita bisa apply lagi. Tujuannya, yang pertama, orang bisa ngeliat ide kita. Jadi yang kedua, ide kita aman. Meskipun ada orang yang nemu ide yang sama, exosome, air liur, dan lain-lain. Kita udah masukin duluan gitu loh. Jadi dari sejarahnya kita duluan. Meskipun dia dapet duluan, kita yang bakal dapet. Karena itu ide kita. Setelah itu setahun itu, apalagi kalau dalam waktu setahun ini kita udah ngomong namanya venture capital. Investor-investor yang nggak cuma ngasih uang, ada juga investor yang bawa orang-orang sendiri. Ini saya banyak insinyur, saya punya tim 200 insinyur dan orang bisnis. Kamu nggak usah cari, kamu kan saintis harus ngajar, harus nilai PR, harus bikin kurikulum. Kamu nggak usah nyari orang bisnis. Saya ada orang bisnis, saya ada engineer. Dan di universitas saya itu tech transfer juga menghubungkan saya dengan VC. Dan kita juga mengambil manfaatnya. Kan kita nggak ada waktu harus jemput anak dan lain-lain. Nyari CEO itu susah banget. Bukan susah banget, saya nggak tahu gimana caranya. Oke. Tentang paper. Nah itu susah juga ya. Tentang paper. Tentang paper ada yang ada, tiap orang beda-beda ya. Tiap dosen beda-beda, tiap ketua lab beda-beda. Ada yang dari awal udah bikin perjanjian. Papernya kayak gini, abstraknya kayak gini, pengarang terakhirnya saya, pengarang nomor dua terakhir, kamu pengarang pertamanya murid saya, pengarang nomor duanya murid kamu. Ada yang kayak gitu. Ada juga yang kayak saya. Maksudnya asal percaya aja, nggak ada hitam di atas putih. Namanya juga temen gitu kan. Nanti kalau ada masalah, yaudah kita ada ide lagi, ada paper lagi, dia nggak saya ajak gitu loh. Nanti itu jadi company gede, apa sih, exosome jadi gede, yaudah dia nggak saya ajak, orang dia yang mulai duluan gitu. Ada yang namanya juga kolega, ada namanya, apa sih, honor code. Jadi kita saling menghormati gitu. Itu yang saya bicara tentang, tentang kepemilikan ide ya. Ujung-ujungnya yang paling masalah itu kan murid-murid kita. Kita bertanggung jawab atas sukses tidaknya murid-murid kita. Kalau ide kita dicuri kan yang paling kena itu murid kita gitu. Yang ke, Oh, terus ada juga tentang bagaimana, bagaimana, meng, menyuburkan pendidikan atau penelitian multidisiplin di Indonesia. Mungkin bisa dimulai dari, antar jurusan itu dibikin, misal kegiatan-kegiatan yang melibatkan beberapa jurusan sih. Jadi kayak di building saya tuh ada yang namanya chok-chok. Jadi kita pakai whiteboard atau di zoom juga ada whiteboard. Kita ngasih presentasi terus semuanya bisa nanya gitu. Dan dari situ kita bisa dapat feedback dan ada yang bilang, ayo kita kerjasama. Kamu ngerjain exosomes, ini saya ada, bisa nggak pakai air money misal? Bukan air money ya, sorry. Apa sih air kecil, air kamar kecil. Air pipis bahasa Indonesia apa? Air pipis aja. Air pipis aja. Sorry. Oh air seni. Ya, ya, ya. Sorry, sorry, sorry. Oh, oke. 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 Bisa nggak pakai air seni gitu? Karena air seni tuh juga banyak exosomes. Dan nggak cuma air seni aja, air keringnya tuh juga banyak exosomes. Mungkin lebih gampang, tapi kan susah juga ya kalau suruh lari-lari dulu. Multidisiplin mungkin dari segi yang lain-lain tuh mungkin tergantung stage-nya universitas. Maksudnya tergantung kebijaksanaannya universitas ya. Misal kayak ngebangun gedung yang di dalamnya, kalau sekarang di kampus saya tuh satu gedung nggak bisa, itu cuma satu jurusan. Misal fisika, yang pertama tuh nggak banyak jurusan. Tapi entah kenapa fisika tuh masih jadi jurusan. Karena istilahnya kita memberikan pelayanan kepada semua murid. Itu ilmu dasar. Misal fisika minta, itu ada tanah kosong, nggak jauh dari kampus. Kita minta bikinin gedung, itu nggak bisa. Jadi misal kalau universitasnya, kalau dari segi yang top ya, misal dari segi kebijaksanaan dari atas, gedung tuh kalau bisa jangan satu jurusan. Kan kalau jurusannya banyak, mereka harus ketemu tuh. Di tangga, di lapangan parkir, di musola gitu. dari situ mungkin mereka, teman-teman bisa berdiskusi. Itu yang dari atas. Kalau yang dari bawah, mungkin bikin kegiatan kayak, kayak yang tadi, Coktok, atau seminarnya ngundang dari jurusan yang lain. Saya kira itu. Terus yang lainnya, sebenarnya ada banyak juga tentang kultur ya. Ada juga yang, saya sendiri juga nggak tahu, jadi di Amerika tuh ada yang namanya tenure. Saya tuh belum dapet tenure, saya masih termasuk yang baru. Tapi, saya juga nggak tahu, saya bakal kena penalti atau nggak. Saya yakin saya nggak. Tapi kan di atas kertas apa, kenyataannya saya belum tahu, karena saya belum dievaluasi. Jadi, mungkin di tempat-tempat yang lain, kalau saya jurusan fisika, tapi murid-murid saya yang dari fisika tuh cuma satu, yang lainnya tuh dari jurusan-jurusan lain, mungkin saya bakal kena, poin saya bakal dikurangin gitu. Karena, ini, kok kamu nggak niat belajar fisika? Kamu kok murid-muridnya malah kimia, biomedical engineer gitu. Mungkin yang kayak gitu-gitu, apa maksudnya, yang untuk multidisiplineri, jangan dikasih penalti, jangan poinnya dikurangin. Harusnya paling nggak dibiarkan atau dikasih insentif. Nah, insentifnya tuh apa? Misal, sekarang. Ini kalau ada yang mau nyetop saya, silakan ya. Misal, kayak di Michigan tuh ada namanya M-Cube. Jadi tuh ada dana dari kantor rektor yang nggak banyak, mungkin banyak saya nggak tahu, saya nggak megang uang soalnya di Michigan, saya kerja sama orang, saya kerja sama profesor. M-Cube, kenapa dibilang cube? Itu harus ada satu fakulti dari medical school, satu fakulti dari science, satu fakulti, maksud saya fakulti tuh lab ya, satu lab di rumah sakit, satu lab di basic science, satu lab di fakultas teknik. mungkin bisa ada kayak uang-uang meskipun nggak banyak kayak di Michigan, tapi paling nggak orang bisa kumpul, terus ada alasan juga, oh, nanti kalau udah dapat, kita ada poster, sesi poster, setiap 6 bulan gitu. Yang dapat uang, harus presentasi, semuanya datang, nanti kita ngobrol lagi, ketemu lagi gitu. Mungkin ada kegiatan-kegiatan seperti itu. Maksudnya budaya lah ya, budaya. Ini pertanyaan kedua tadi dari Pak Hatta, mengenai exosum. Ah, tentang exosum. Apa tadi pertanyaannya? Oh, bagaimana caranya ini, memang ada penelitian yang yang tidak terlalu mahal, seperti penelitiannya manuprakan. itu kenapa saya senang banget kerja sama dia gitu. Atau senang banget, he's my hero lah. Sebenarnya dia mau ke Indonesia juga kemarin, sama Mike Lynch, sama ada beberapa orang lain. Cuma, karena dia berurusan punya anak kembar, jadi dia nggak jadi datang. Itu tergantung kita mendesain dari awal, dan tergantung eksperimen juga ya. Misal, salah satu contohnya, misal kalau kita mendeteksi RNA-nya pakai sequencing. Sequencing yang saya tadi sempat bilang, namanya Illumina. Itu satu kali run, kita, dari segi harga, karena tadi awalnya saya ditanya tentang harga, itu harganya 2.000 dolar. tapi informasinya, kita dapat semua DNA dan RNA di sampel kita. Nah, itu kan sebenarnya nggak penting. Karena untuk prostate cancer, kita butuh cuma 3 biomarkers. jadi kalau kita dari awal udah strateginya pakai next-gen sequencing, ya bakal susah. Tapi kalau, misal kita strateginya, oh saya tahu Pak, apa sih, Pak Brian di teknik fisika ITB, dia diagnostics, dia pernah visit lab saya, saya mau kerjasama sama dia, ya dari awal kita, sudah membuat sensor yang nggak pakai next-gen sequencing. Nggak pakai sequencing sama sekali. Jadi mungkin sebaiknya dari awal itu sudah didesain kayak Manu Prakas. Nggak pakai listrik, step-nya dikit, harganya, katakanlah maksimum 5 dolar satu reaksi. Maksimum ya. Nanti ujung-ujungnya bisa kayak Manu, kayak 40 sen, 20 sen, 2 dolar. Tapi, memang harus dari awal didesain untuk bisa dilakuin nggak cuma di kampus tadi Pak Hatta di ITS, atau pengennya bisa dilakukan di hutan gitu loh. Jadi, sebenarnya ada banyak pertanyaan, ada yang sangat teknis, misalnya exosimila fluorescence, tapi mungkin akan saya bacakan yang agak umum aja Pak ya. Iya, iya, iya. Yang teknis mungkin bisa dijawab secara pribadi mungkin gitu, atau email. Iya, bisa. Nanti bisa dikasih pertanyaannya, nanti saya jawab semua, nanti bisa di-share ke teman-teman yang datang. Begitu. Ini sekarang yang umum aja, jadi ada pertanyaan mungkin seperti ini. Bagaimana cara membagi topik penelitian untuk mahasiswa, dan ini bagaimana cara mengukur keberhasilan dari suatu riset multiksiplin, tapi mungkin agak umum. saya mikir dulu ya. Saya sejujurnya baru meluluskan mahasiswa itu satu. Maksud saya mahasiswa S3 saya itu baru satu. Dia barusan resign dari MIT, dari Caltech, untuk bikin company. Oke, saya barusan bangga. Tapi poin terpenting dari kalimat saya tadi itu, saya sebenarnya juga masih belajar. Jadi saya, kalau jawaban saya itu nggak benar, bilang aja gitu loh. Nggak usah malu-malu. Bagaimana cara memilih topik untuk mahasiswa? Benar nggak pertanyaan seperti itu? Memilih atau membagi. Misalnya ini jadi topik untuk si A, ini jadi topik untuk B. Ah, asik. Oke. Nah, itu pertanyaan yang berbeda ya. Yang pertama, apa sih? Oke, yang pertama, sesuatu yang gampang itu biasanya udah dilakuin orang kan. Jadi, kalau kita ngasih sesuatu atau mikir sesuatu ternyata susah, itu umum gitu. Karena kalau gampang udah dikerjain sama orang kayak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Terus, proyek misal untuk, kan beda juga untuk S1, untuk tes final, apa sih tes, apa, sumatif atau apa, tes proyek kelas, S1, S2, S3, itu kan beda ya. Itu juga disesuaikan dengan waktu juga. Disesuaikan, kalau di sini disesuaikan dengan funding, dan idealnya disesuaikan dengan minat. Kalau muridnya nggak berminat, susah juga. Mereka nggak bakal semangat untuk menyelesaikan. Gimana caranya membagikan? Itu tergantung labnya sendiri sih. Ada yang bilang, dan saya juga ngeliat di lab saya, kalau mahasiswa S3 baru, itu saya dipasangkan dengan yang mahasiswa yang senior. Jadi mereka kerja bareng, itu biasanya bagus, karena yang senior bisa ngajarin, dan ini juga seharusnya juga relevan untuk mahasiswa S1 yang tahun keempat membimbing mahasiswa, katakanlah tahun kedua. Dan memang awalnya yang tahun kedua merasa itu bukan proyeknya dia, tapi kan yang tahun keempat harus lulus. Habis itu setelah tahun keempat lulus, itu jadi proyeknya dia. Jadi murid A, murid B, kalau murid A, B beda tahun, ya nggak apa-apa, satu proyek aja gitu. Terus apa? Pertanyaan kedua apa? Satu lagi. Dua murid. Apa-apa? Itu yang pertama tadi kan membagi topik untuk proyek untuk pas akhir. Bagaimana mengukur, ini agak beda ya, bagaimana mengukur keberhasilan dari suatu riset multidisiplin. Mungkin pertanyaan, pengalaman pribadi aja Pak, bisa cerita. Iya, ya, pengalaman. Itu tergantung juga ya. Setiap orang kan beda-beda. Maaf nih, jawabannya tergantung semua ya. Ada yang menilainya lebih dari segi kreativitas. Ada yang menilainya lebih terukur, kayak kamu udah menerbitkan dua artikel, yaudah kamu udah lulus. Atau kamu di lab saya paling nggak empat artikel harus. Atau ada yang dua artikel, ada yang satu artikel gitu. Yang penting dia tahu, profesornya tahu, kalau muridnya lulus bakal dapat kerjaan. Bagaimana mengukurnya? Misalnya dengan paper sekian di... Ah, iya, iya. Ya, memang yang paling gampang seperti itu. Cuma ada sesuatu yang memang tidak terukur kan. Misal, saya saya setiap kali ketemu sama profesor di jurusan saya pada menanyain, Franky itu gimana Franky kerjaannya? Wah, kamu enak banget ya. Enaknya punya lab, ada Franky gitu. Oh, enaknya punya lab, ada Bima, ada Suaru padahal. Dari situ kan kita juga bisa tahu kalau setiap kali murid kita presentasi, publish paper, mereka baca, ada yang nanyain, kita juga tahu ya. Tapi memang yang paling gampang itu dari dari jumlah paper. Meskipun gak semua paper sama kan. Ada paper yang kayak tadi Manu Prakash, Med Archive, Impact Factor Zero. Bukan peer review. Tapi yang site banyak banget. Bahkan saya barusan ngasih presentasi tentang papernya dia, padahal belum peer review tuh. Ada paper yang udah di-publish, tapi gak ada yang cite. Gak ada yang tahu gitu. Saya yakin beberapa paper saya juga gak ada yang cite. Saya pernah sekali bikin tugas akhir untuk kelas. Itu ada yang cite, dua. Karena Google kan, profesor saya masukin di website, setahun setelah itu ada aja yang nemuin terus di site gitu. jadi ada yang namanya jumlah paper, ada juga yang namanya citation, ada juga metrik-metrik lain, misal kita kirim abstrak ke conference, terus dipilih untuk talk, bukan poster. Itu juga bisa dipakai. Atau mungkin ada semacam komite di universitasnya yang menilai. iya, 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 iya. Oke, itu kalau di sini cukup standar sih. Jadi sebelum, jadi ada kalau untuk mahasiswa S3, itu ada beberapa komite yang setelah tahun pertama itu dievaluasi, mahasiswanya itu ngerti atau enggak, gak ada hubungan yang sama penelitian, abis itu penelitian, setelah itu ada namanya candidacy atau prospectus tergantung universitas beda-beda namanya. Nah, itu empat profesor duduk, terus mereka studentnya presentasi, dari situ kita bisa kasih rekomendasi. Iya, nanti kamu ini kayaknya terlalu ambisius nih buat S3 atau kok gitu doang gitu, kamu emang profesor kamu gak ngasih kamu input atau gimana. Untuk S1, komitinya tuh cuma ketemu terakhir. Jadi ketika hasilnya udah hampir selesai, kita baru dikasih, terus kita meeting, terus kita kasih tanda tangan atau enggak. Kalau dari segi komiti itu sih Pak? Ya, kita masih punya waktu lima menit, mungkin ada yang ingin bertanya presiden ya, mungkin ada yang bertanya secara langsung. Sebenarnya ada beberapa pertanyaan nanti ini agak sangat teknis mungkin kita kirimkan aja ke Pak Rizal mengenai berolah resensi dan ekstrasi. Mungkin dari audiens mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung. Ini ada pertanyaan lewat chat, jadi saya bacakan aja. Terkait ide, apakah sekedar ide atau ide yang diikuti dengan action? Adakah batas waktu berlakunya tentang ide tersebut? Ada yang bertanya lewat chat. Oke, ya terima kasih Pak atau Mas Setiawan Sakti ya dari Brawijaya. Ide tadi kita lagi nulis paper, kita udah masukin dua profesional patent dan satu dan kita bakal dan kita lagi ngomong sama FISI sekarang. Batas waktu berlakunya kalau gak masukin profesional gak ada batas waktu. Kalau profesional itu sebelum patent beneran. Kalau kita udah masukin profesional kita dapat waktu satu tahun. Untuk ngambil data habis itu harus kita ubah ke patent beneran. Kalau batas waktu itu cuma itu. Tapi sebenarnya itu juga gak ada batas waktu. Karena kalau udah 11 bulan 30 hari kita bisa masukin profesional lagi karena gak susah-susah amat bikinnya. Kita udah punya materinya kita dapat nomor kita dapat lagi satu biasanya sih gak 11 bulan 30 hari biasanya kayak 9 bulan kita udah masukin lagi kita dapat yang Mas Setiawan Sakti bilang batas waktunya nambah. Tentang batas waktu ide sebenarnya ada karena ada opportunity cost murid juga kalau terlalu lama mereka gak bakal happy mereka bakal nanya kapan saya lulus kamu saya suruh ngerjain malah kamu ke conference kan gimana batas waktunya ada juga dari segi mentoring misal saya pengen murid saya saya tahu murid saya bakal happy kalau dia lulus kurang dari 5 tahun ini untuk S3 atau untuk S1 kurang dari 4 tahun karena teman-temannya bakal lulus 4 tahun dia bakal merasa kurang happy kita punya waktu 2 menit lagi ada singkat juga Pak itu di judge boleh tanya perjalanan dari Caltech ke Arizona State University bagaimana apa sih pertanyaan apa cerita hidup saya boleh tanya singkat saja perjalanan dari Caltech jadi saya saya S1 saya di universitas kecil namanya Washington State University S2 S3 saya enggak ada S2 bagi teman-teman yang dosen sudah tahu semua bagi yang masih mahasiswa kalau di Amerika enggak harus S2 bisa langsung S3 nilainya bagus kenapa? berarti nilainya sangat bagus kayaknya enggak saya lulusnya sangat lama karena saya bukan mahasiswa yang yang patuh dengan dosen jadi saya lulus S3-nya itu 8 tahun jadi nilai saya enggak bagus enggak kayak yang Pak Toto Mujiono bilang kemudian saya saya belajarnya itu interdisipleri tapi sangat teori banget maksudnya aplikasinya enggak ada gitu dan saya merasa aplikasi penelitian saya itu atau minat saya itu di biologi di diagnostics therapeutics makanya itu saya jadi postdoc di rumah sakit di Michigan yang gedungnya tadi saya kasih lihat yang kayak kayak apa sih kayak emping gitu ya melengkung gitu di situ di situ saya cukup lama di situ saya belajar apa sih aplikasi apa yang saya pelajari di 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 S3 kemudian kemudian 745 saya minta waktu beberapa menit lagi kemudian saya ngeliatnya kayak gini jadi salah satu tanda suksesnya postdoc itu kalau profesornya saya dulu kerja sama profesor profesornya dapat offer dapat tawaran untuk pindah ke universitas lain berarti berarti profesornya itu sukses gitu jadi ketika saya di 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 Michigan profesor saya pindah terus saya join teman saya teman saya teman deket saya di Caltech itu jadi profesor di Harvard jadi dulu ketika ini anak saya juga ada di audience namanya Biruni yang tadi fotonya saya lihat jadi pas waktu Biruni lahir itu ini profesor yang di Harvard itu dulu beliin diaper itu seberapa deketnya kita jadi ketika saya gak ada kerjaan saya pindah ke Harvard dan habis itu saya di Arizona State sampai sekarang jadi demikian tadi presentasi dan tanya jawab dari Prof. Sariyati terima kasih banyak sangat menginspirasi bagi kita jadi saya kira kita kembalikan ke panitia Mbak Nasiti terima kasih terima kasih banyak dokter dokter isinya tutup mujono sudah memberikan kesempatan kembali kepada panitia dengan ini kami menutup sesi pemaparan diskusi dan tanya jawab untuk sesi hari ini mohon maaf untuk pertanyaan yang masih belum sempat terjawab namun tidak perlu khawatir semua peserta yang mengisi presensi pada pagi hari ini akan kami kirimkan link pertanyaan yang tadi sudah kami compile setelah dokter Rizal memberikan pertanyaan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab terima kasih banyak kami sampaikan kepada dokter Rizal F. Haryadi dari Arizona State University diaspora Indonesia di USA sebagai narasumber kita pada pagi hari ini juga tidak lupa untuk bapak dokter insinyur Toto Mujono sebagai dosen dan juga researcher di teknik elektro ITS sebagai moderator kita pada pagi hari ini sebagai bentuk terima kasih kami kami ingin memberikan sertifikat penghargaan kepada dokter Rizal secara virtual mohon berkenan komiti untuk men-share screen sertifikat untuk dokter Rizal terima kasih baik kami mengundang para peserta untuk menggunakan features clap di zoom kita masing-masing untuk sekali lagi mengapresiasi materi yang sudah disampaikan oleh pemateri kita pada pagi hari ini kemudian saya juga ingin mengundang bapak dan ibu seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini untuk menyalakan video terlebih dahulu untuk sesi foto virtual bersama monggo bapak dan ibu bisa menghidupkan kamera hp ataupun laptop bapak dan ibu sekalian untuk kita mengabadikan pertemuan kita pada pagi hari ini baik panitia akan melakukan men-capture screen untuk kita bersama-sama melakukan virtual photo sessions oke baik saya akan menghitung dari 5 hingga 1 mohon bapak dan ibu berkenan untuk memberikan senyuman terbaik di layar bapak dan ibu masing-masing baik saya akan menghitung 5 5 4 3 2 1 baik sekali lagi bapak dan ibu mungkin bisa menggunakan jempolnya dinaikkan bersama-sama kita oke saya hitung kembali 5 4 3 2 1 baik terima kasih banyak bapak dan ibu sekalian mohon mohon jika ingin hendak mematikan kembali kamera kami persilakan kemudian hal terakhir yang ingin kami juga sampaikan kepada para peserta pada pagi hari ini adalah berkenaan mengenai kompetisi diseminasi materi P2P virtual public lecture yang mana sebagai tambahan informasi bahwasannya sejak minggu keempat penyelenggaraan program PPL P2P kami sudah tidak memberikan sertifikat kepada partisipan yang hadir tetapi kami membuka kesempatan seluas-luasnya kepada peserta untuk mengikuti kompetisi ini berikut adalah sedikit pemaparan berkenan dengan kompetisi PPL P2P bidang e-genery bisa menuju ke slide selanjutnya baik ini adalah mekanisme untuk diseminasi peserta menerima link berisi rekaman dari PIC yang mana di dalam rekaman tersebut juga terdapat powerpoint yang sudah disampaikan oleh Dr. Rizal pada pagi hari ini kemudian peserta memposting ulang meretweet atau menyampaikan VPL di media sosial mereka dan atau mengadakan workshop lokal di antara para mahasiswa kemudian yang ketiga adalah diperkenankan melakukan aksi sosialisasi lebih dari satu kali untuk mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya poin akan dijabarkan lebih lanjut pada slide selanjutnya kemudian yang terakhir adalah menyerahkan dokumentasi setiap aksi komiti boleh ke slide sebelumnya aksi diseminasi dalam PDF atau JPEG melalui Google Form yang akan disediakan oleh ITS dalam link sebagai berikut bisa ke next slide oke kemudian dokumentasi akan divalidasi dan harus dapat divalidasi sehingga nanti dari panitia kami akan melihat apakah dokumen yang sudah di upload benar adanya dan benar sudah dilaksanakan kemudian yang kedua adalah peserta dengan poin tertinggi akan dipilih sebagai pemenang dan waktu pengumpulan dokumentasi sosialisasi adalah dimulai tanggal 28 September 2020 sampai tanggal 15 Januari 2021 bisa ke next slide ya untuk hadiahnya adalah dua biasiswa penuh untuk peserta bidang engineering untuk mengikuti international soft program di ITS di tahun 2021 sekali lagi ini hanya untuk mahasiswa sehingga kami mengundang seluruh mahasiswa yang hadir pada kesempatan pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan kompetisi selanjutnya ini adalah untuk sistem penilaiannya Bapak Ibu bisa mengecek sistem penilaian ini di halaman website yang sudah tertera di bawah yaitu www.its.ic.id slash international slash p2p vpl sebagai berikut kemudian selanjutnya knowledge is power knowledge share is power multiplied so kita semua mengundang para mahasiswa yang hadir pada pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan kompetisi p2p vpl 2020 baik terima kasih banyak komite sudah membantu untuk share screen powerpoint kompetisi p2p vpl baik demikian tadi seluruh rangkaian acara virtual public lecture p2p bidang engineering hari ini kami ucapkan terima kasih terutama kepada narasumber dan juga moderator yang telah hadir juga kepada seluruh hadirin yang telah berpartisipasi aktif sampai jumpa di pertemuan vpl p2p selanjutnya yaitu minggu depan di hari sabtu dan di jam yang sama dengan anggota dari I4 USA Canada jadi ini adalah posternya untuk pertemuan minggu depan kami mengundang bapak dan ibu partisipan yang hadir pada pagi hari ini untuk kembali bergabung dalam pertemuan minggu depan baik tanpa berlama-lama lagi terima kasih banyak dan kami mohon maaf jika banyak kekurangan yang ada dalam pertemuan kita pada pagi hari ini selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih Prof Rizal Haryati Prof George bersama terima kasih banyak banyak pertanyaan yang masuk itu nanti kami coba kirim ya Pak ya insya Allah ya tolong dikirim aja gak usah di ya gak usah diproses gimana apa text file juga gak apa-apa ya jadi bentuknya spreadsheet nanti bisa masuk di kolom sebelahnya gitu ya kira-kira ada berapa pertanyaan ya Pak ya oh mungkin enam ya enam oh oke ya soalnya ada kerjaan yang lain juga ya ya ya